di media sekarang itu exp laner dan gold laner nya itu hero-hero yang enggak ada obat semua udah mendebag nya sakit HP regen dan shield nya deres darahnya tebel seperti hero Balmon Popius X-Bord Pekuito Silvana Ruby dan kalau musuh ada hero begituan yang HP regen dan shield nya itu deres kalau di tim enggak ada yang bawa anti regen ya gak bakal bisa dibunuh itu hero-hero itu tadi kalau sekalinya pun mati-matinya itu lama dan butuh keroyokan jadi untuk nge-counter hero-hero yang HP regen dan shield nya itu deres butuh item anti regen seperti NOD si halber dan dominance ice gua bakal bahas satu-satu gua mulai dari NOD dulu NOD atau necklace of Durance nah bagi yang belum tahu NOD NOD itu apa nah bentuk item NOD ini kayak gini fungsi utama beli item ini untuk kurangi shield dan HP regen musuh dan item ini dibelinya oleh hero yang demagenya itu magic seperti Mage fighter Mage seperti Gwyn atau Silvana asesin Mage seperti Selena pokoknya hero yang demagenya itu magic bisa bisa dipakai item NOD ini tapi kebanyakan NOD ini pakai oleh Magi midlanernya atau support midlanernya untuk atribut NOD ini plus 60 magic power plus 5% cooldown reduction plus 10% medical lifesteal dan untuk pasif NOD ini setelah memberikan damage ke target bisa pakai skill atau pakai basic attack akan dengan mengurangi shield dan HP regen dari targetnya sebesar 50% selama tiga detik durasi pasif NOD ini aktifnya selama tiga detik jika hanya nge-skill sekali atau basic attack sekali kalau mau efek pasif NOD ini aktif terus-menerus harus nge-skill atau basic attacknya secara karena dari atributnya ini rata-rata Mage pada males beli NOD ini karena NOD ini damage kita gak bakal sakit-sakit amat tapi kalau gak beli juga butuh anti regennya dan gue sendiri lebih suka pakai Mage full damage itu kalau mabar ya kalau solo harus pakai NOD ini kalau gak pakai ya auto dibacotin oleh tim jika kita lihat MPL season 8 kemarin Mage midlaner atau goldlanernya rata-rata pada gabuli NOD semua Mage-Mage midlaner atau goldlanernya rata-rata pada gabuli NOD semua kenapa karena udah ada anti regen di Dominance ice yang dipakai oleh tank dan fighternya Mage-Mage sekarang itu enaknya di full damage-in semua karena udah ada Dominance ice yang efek anti regennya itu area tinggal tempel doang ke musuhnya udah kena efek pasifnya kalau Solomon mau pakai Mage full damage yang ada dibacotin oleh timnya harus mabar sih kalau mau pakai Mage full damage atau bilang dulu ke tim gua gak pakai NOD si halbert kalau NOD tadi buat magic damage nah kalau si halbert ini buat physical damage untuk atribut si halbert ini plus 70 physical attack plus 25% attack speed untuk pasif si halbert ini setelah memberikan damage ke target bisa pakai skill atau pakai basic attack akan mengurangi shield dan HP regen dari targetnya sebesar 50% selama 3 detik efek pasif si halbert ini sama kayak NOD tadi durasi pasif si halbert ini aktifnya selama 3 detik jika hanya nge-skill sekali atau basic attack sekali kalau mau efek pasif si halbert ini aktifnya terus-menerus harus nge-skill atau basic attacknya secara terus-menerus seenggaknya 3 detik sekali nge-skill atau nge-basic attacknya karena misalnya kalau dipakain ke fighter ya sayang aja karena atribut si halbert ini nambahnya jadi candark setelahkan pakter sekarang itu pakainya spell fame tapi kalausananya budak standard seperti badang bisalah pake si halbert ini dan untuk bungler juga jarang banget ada yang pakai si hal Beth ini karena sebenarnya udah cukup ada anti regen seenggahnya ada NOD dimakainya dan entrepreneur 이� dis tenure dan Biasanya jungler-jangler yang beli selbert ini rata-rata asasin yang bisa soalopil musuh seperti Haya link saber karena jika satu lawan satu dengan fighter usah mati ngeregel mulu Nah untuk kontisipasinya beli salat ini dominan size Nah kalau tadi ada untuk mencet demik selalu beruntuk physical demik Nah kalau demenasi sini untuk event untuk asribut domain dominan size ini plus gemar tusmana plus 70 physical defense plus 5% bukan speed plus 10% cooldown reduction untuk pasif dominan size ini mengurangi shield dan HP regen lawan di sekitarnya sebesar 50% serta attack speednya sebesar 30% dominan size ini counter untuk hero-hero shield atau HP regen dan hero-hero attack speednya yang kencang jadi ketika yang mempunyai dominan size ini berada di sekitar hero lawan hero lawan yang disekitarnya akan terkena efek pasif dominan size ini yaitu mengurangi 50% shield dan HP regennya dan mengurangi attack speednya sebesar 30% dominan size ini pasifnya bakal aktif terus selama yang pakai dominan size ini berkatan sama hero musuh jadi dominan size ini biasanya dipakai oleh tank dan malah item Mojib tank kalau lawan hero regen atau shieldnya the rest atau attack speednya yang kenceng dan fighter kalau butuh item anti regen buat lawan hero kayak Balmond Pakuito mending beli dominan size saja daripada si halberd karena dominan size ini ada physical defense juga dan cooldown reduction juga dan kalau misalnya butuh attack speed ya beli aja sih halberd jadi kalau musuh ada hero-hero shield dan HP regen atau attack speednya yang tinggi wajib beli dominan size ini untuk nge-counternya tinggal berkaitan aja dengan musuhnya pasifnya bakal aktif gak perlu pakai skill atau basic attack ya minimal ada satulah yang pakai dominan size ini jangan ngandelin anti regen dari nod doang belum lagi kalau maga yang bawa nodnya mati duluan password Nah kalau anda regen di timnya nod doang ya musuh yang regen regen maju-maju seenaknya bakal ngelunjak terus toh dia juga bisa ngeregankan dan untuk side landernya atau pikernya inisiatif lah beli dominan size ini jangan ngandelin dominan size dari tanknya jadi dominan size ini penting banget untuk lawan hero-hero regen atau shieldnya banyak dan hero attack speednya yang tinggi ya minimal ada satulah yang pakai dominan size ini di timnya terima kasih yang sudah mendapatkan video ini sampai selesai bila ada kesalahan dalam penjelasan video video ini koreksi aja di kolom komen sub indo by broth3rmax